Hai ini gue Astagfirullahaladzim wuhh kayak gini sekali teman-teman ya ini kayaknya masih kuat ya wah ini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teman-teman langit inspirasi dimanapun anda berada kali ini saya selamat misroh berada di hutan pinus ya dan disini saya mau mengunjungi wisata terbengkala ya wisatanya itu sudah terbengkala beberapa tahun yang lalu ya dan posisinya itu di hutan pinus teman-teman ini berada di wilayah kabupaten batang ya di lering penuh teman-teman dan ini saya habis hujan ya posisi ini saya bawa jas hujan ini teman-teman ya belakang betan pinus ini padutnya kabutnya udah mulai turun ya gelap sekali teman-teman ya disini saya masih sendiri ya teman-teman udah pada duluan disana oh ini kayaknya masih dikejauh ya ini saya di tengah perjalanan jalannya seperti ini teman-teman ya oke kita lanjut oke teman-teman langit inspirasi kita sekarang sudah berada di lokasi ya ini disitu ada musola ya musola terus disitu kayak aula ya dan ini saya ditemani sama John Pista dan Cang Poin Channel dan ini wisata itu sudah terbangkelai sekitar lima tahunan ya lima tahun yang lalu dan ini kabut udah agak reda teman-teman ya tadi itu sangat pekat ya ini tanaman apa jenitir? terong-terongan ya? terong-terongan buat tolop ya oh ya ini yang baunya nolangu teman-teman ya ini bisa buat tolop sama apa ya disitu-situ oh buat tasbe-tasbehan ya apa dan disini ada musola terbengkalai teman-teman pasti ya sudah berapa kali pertemuan itu ada musola terbengkalai di tengah hutan lagi ini posisinya di tengah hutan pinus ya ini di puncak gunung teman-teman ya nah ini oh ini musolonya udah gak digunakan ya sayang sekali ya ini padahal bangunannya cuma sudah cukup lumayan bagus teman-teman ya Assalamualaikum ini dulu kayak ini ya teman-teman wisata hutan pinus ya nah itu dan sebelah situ ada bangunan agak lebar ya agak besar mungkin itu aula atau gimana ini saya mau lewat situ kayak dengan kreo saya lewat sini aja ya Bismillahirrahmanirrahim ini udah terbengkalai sekitar 5 tahun lalu teman-teman ya menurut informasi yang saya dapat kalau tidak salah ya nah ini ada musola musola apa toilet musola ya udah gak ada lampunya ya Assalamualaikum eh gak boleh deh enang toilet ini toilet kalau mau ke musola itu ya ini ini bekas yang masih ada teman-teman ya bekas bangunan-bangunannya wah ini jalannya agak ini ya agak licin teman-teman gak belesek ya Assalamualaikum lah ini luas sekali teman-teman ya tapi papan-papannya itu udah pada ambil ya yang sebelah situ nah ini kalau penampakannya sih ini mungkin apa ya itu dulu ada sekat-sekatannya teman-teman ya ini dulu sangat ramai sekali teman-teman ya banyak menurut informasi itu wisatawan dari Jakarta itu kesini teman-teman karena view-nya ya hutan pinus dan yang disana itu kalau gak mendung itu langsung kelihatan ya kota bawang ini saya mau naik gak berani ya kayaknya nah ini udah kayak gini teman-teman ya mau jeblos ya meledos nah itu masih kesana ya apa wisatanya itu ini katanya dulu itu apa rame ya ada koyo payung-payungnya terus apa maneng kayak dan lain-lain oh itu bawahnya teman-teman ya buah terlata coba coba saya mau ke arah sana ya ini teman-teman ya ini pinusnya ya nah ini ini pinus dan ini wadahnya teman-teman nah gini ya ini kan deres deres utawa utawa atau nyadap ya nyadap nih ini mungkin sebetulnya masih bagus teman-teman ya buat muda-mudi atau anak-anak muda kalau camping mungkin bisa disini ya ini dulu juga pernah dibuat camping ya sama mungkin sekolahan-sekolahan wah itu tipunya teman-teman ya oh ini wah balonnya midi teman-teman gak tau dimana ya saya sendirian teman-teman walah ini sangat rapi teman-teman ya dari tumbuhannya itu rata teman-teman ya rata bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ini masih sangat bagus sebenarnya ya buat mungkin saat jenuh atau diputusin pacar ya bisa kesini tapi kayak gini sepi tengah hutan ya kita tahu sendiri ya hutan itu kita gak boleh bicara yang kasar yang sombral yang gak boleh ya harus sopan dimanapun tempat harus salam dulu ya nah itu di bawah itu langsung desa teman-teman ya pokoknya itu desa di kabupaten batang ya tepatnya itu saya kurang tahu saya juga baru pertama kali kesini ya sangat indah sekali ya wah semuanya wah luar biasa ya coba saya mau ke sana lagi ya ini kalau saya berjalan terus itu ini ya kalau melihat butuhnya itu kayak itu teman-teman yang tempat syuting apa sih alas mati itu ya oh masih luas sekali ya ternyata oh ini saya tiba-tiba merinding teman-teman assalamualaikum assalamualaikum eh teman-teman ya ini bunga pinus ya gembang pinus ini bisa digunakan buat keracinan ya kayak apa wit-witan pohon-pohonan kayak bunga-bungaan pakai kawat yang yang Oh ini teman-teman ya ini bekas bangunannya ya Ini udah hambrol teman-teman Berarti yang merti saya itu cuman aula ya sama musola ya Dan ini mungkin kalau kesini masih ada lagi ya Bekas-bekasnya ya mungkin Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Ini teman-teman ya Ini disini Vue-nya itu langsung teman-teman Bawah itu kelihatan sekali ya Kota bawang teman-teman Tapi ini bahaya teman-teman ya Bawah itu langsung Apa Jurang ya Bahwa ini Bekas gardu pandang teman-teman Tapi cuman tinggal Apa Cagak-cagaknya ya Tiang Ini tiang-tiangnya Saya tulis-tulis ini Aduh Pake pateng kelelar Gara-gara hati Oh ini teman-teman ya Wow Bismillahirrahmanirrahim Ini teman-teman ya Wah Ini saya berani gak naik kesini ya Wuh Bismillahirrahmanirrahim Wah Vue-nya itu langsung Wuh Kayak sekali teman-teman ya Ini Kayaknya masih kuat ya Wah ini Wah Der Wah Sensasinya der Berikan dulu Berikan ya Kontrolnya Kan cuman Hahaha Hahaha I'an gara-gara Karena men Gara-gara 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 Wuh Wuuu Wuuu Ngeri Wain Ritiknya Sikilin Ritiknya Ba-gara Gara-gara Hi 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 ini teman-teman ya ini mungkin apa sini ya kayak Teguh selamat datangnya ya di apa disini udah ambruk teman-teman ya mungkin ini udah kena angin jadi ambruk teman-teman ini ada bekas ban teman-teman ya Oh ini ada huruf-hurufnya itu ada sembilan kayak gabura teman-teman ya Oh ini sudah enggak bisa ya ini ada ini bangunan ini besi ya ini buah Astagfirullahaladzim saya kaget banget teman-teman itu ada iguanya saya merinding ya ini merinding Hai Oke teman-teman ini bekas ban-ban ya udah pada ambruk Oke saya mau pergi aja deh mau pulang Oke teman-teman ini berhubung waktu sudah sore ya ini hampir buka puasa dan saya masih di hutan teman-teman bayangin ya eh perjalanan sekitar masih nggak lama ya ini di puncak gunung perahu Hai sudah mulai sore teman-teman ya sepertinya Hai kami mau pamit ya Hai buka puasa sebentar lagi kayaknya ini Hai oke tidak ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan dari saya selamat mesroh saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya akhir kata wabillahi taufiq walidah ya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses salam Langit Inspirasi you Terima kasih.